Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Rajman CGP Angkatan 8 Yang berasal dari Kabupaten Donggara Saat ini saya sedang bertugas di SDN 8 Sindue, Tobata Kali ini saya akan mempersentasekan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Yaitu visi guru penggerak Untuk meremuskan visi guru penggerak Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif Apa itu? Yaitu pendekatan yang identifikasi hal bagi yang telah ada di sekolah Dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan Dan memunculkan strategi untuk menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik Agar pendekatan inquiry apresiatif dapat berjalan dengan baik Maka diperlukan metode bagja Apa itu bagja? Yaitu B Buat pertanyaan utama Kemudian A Ambil pelajaran G nya sendiri yaitu gali mimpi J nya yaitu jabarkan rencana Dan A atur eksekusi Nah, buat pertanyaan utama sendiri merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah perubahan Kemudian, ambil pelajaran yaitu memandu kita Bagaimana pengalaman positif dari individu atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran Sementara gali mimpi Yaitu, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan potensi alam sekitar Nah, agar perkasa perubahan ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukanlah metode bagja Buat pertanyaan, apa yang kita buat? Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan alam sekitar Kemudian yang kedua, tindakan yang dilakukan apa sih? Yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat, atau staff yang di sekolah terkait permasalahan yang dihadapi peserta didik Kemudian, mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik Dan, mencari tahu karakter peserta didik melalui penelusuran Kemudian, ambil pelajaran Pertanyaan yang... Kemudian, ambil pelajaran Yang menjadi pertanyaan adalah Siapakah guru yang terbiasa memanfaatkan alam sekitar dalam proses kegiatan belajar mengajar? Apa saja yang terdapat di alam sekitar yang dapat dimanfaatkan dalam proses kegiatan belajar mengajar Sehingga anak-anak memiliki karakter dan motivasi belajar Kemudian, apa tindakan atau penyelidikan yang dilakukan? Yaitu mencari referensi tentang guru yang berhasil memanfaatkan potensi alam untuk proses kegiatan belajar mengajar Kemudian, mencari referensi media apa saja yang berasal dari alam sekitar Yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik Kemudian, gali mimpi Apakah pemanfaatan potensi alam sekitar dapat meningkatkan potensi dan motivasi belajar peserta didik? Apakah pemanfaatan potensi alam sekitar ini memiliki keterkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan adalah Berdiskusi dengan murid di kelas dan menanyakan harapan dan impian mereka Kemudian, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik Kemudian, jabarkan rencana Pertanyaannya adalah Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membiasakan pemanfaatan alam sekitar? Dari mana saya harus mendapatkan bahan-bahan yang dijadikan media pembelajaran? Kemudian, bagaimana usaha untuk menjaga agar pemanfaatan potensi alam sekitar dalam kegiatan belajar mengajar dapat terus berlanjut? Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan adalah Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penilaian yang tepat Kemudian, memajang hasil karya yang dianggap paling kreatif Atur eksekusi Yang menjadi pertanyaan adalah Siapa saja yang terlibat dalam proses ini? Kemudian, siapa yang bertanggung jawab dalam memonitor kegiatan ini sehingga ada keberlanjutan? Tindakannya adalah Membuat jadwal pembelajaran yang menggunakan potensi alam sekitar Oke, demikian pembelajaran saya ini Semoga bermanfaat Tabe, terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!